Singkat cerita waktu itu aku dapet whatsapp dari salah satu kolegaku yang bertanya apakah ada rekomendasi untuk hunian mewah yang berada di Jakarta Timur? Waktu itu aku bener-bener lama banget bales pesannya karena aku gak punya rekomendasi itu tapi hari ini aku udah tau jawabannya Welcome to Bukit Podomoro, Jakarta Hai 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 bertemu lagi sama aku Talita Krusita hari ini aku lagi cerah dan fresh banget karena aku pake baju putih-putih kayak gini ya hari ini aku lagi berada di hunian mewah yang berada di Jakarta Timur yaitu Bukit Podomoro, Jakarta nah sekarang aku udah berada di depan show unitnya pasti kalian udah liat nih ya rumah mewah non luxury ini jadi ini yang mau aku review adalah yang tipe art deco dengan tipe 7 deluxe yaitu luas tanahnya 105, dimensinya 7x15 dan luas bangunannya ada yang bisa tebak gak nih? hayo berapa? luas bangunannya adalah 180 meter persegi wow jadi di atas tanah 105 meter persegi bangunannya tuh megah banget ya karena ini adalah rumah tiga lantai yang sangat mewah dan juga keren banget pokoknya nah kita liat lebih dekat lagi kalau kita liat dari fasadnya dia tuh modern banget dengan sentuhan art deconya membuat rumah ini tuh jadi terkesan berbeda ya dari rumah-rumah lainnya kalau rumah lainnya gitu kan yang mewah gitu biasanya tropis gitu kan terus modern oke that's it gitu tapi ini liat ada sentuhan art deconya jadi membuat salah satu poin yang menarik juga nih untuk kalian yang lagi cari rumah mewah khususnya di Jakarta Timur ini bisa jadi opsi banget nah kalau kita liat fasad yang ada di lantai dua selain ada jendela yang besar banget itu ya yang menangkap cahaya masuk gitu terus di samping-sampingnya itu itu adalah pakai batu alam dengan warna krem terus juga ada lampunya dua itu membuat kesannya tuh jauh lebih menarik terus kalau kita liat yang di lantai satunya ini bagian depannya ini ini tuh warnanya abu-abu gelap gitu kan terus juga ada kayak guratan-guratan berwarna coklat dan juga warna putihnya terus juga kita liat dari jendelanya itu adalah memakai aluminium dengan powder coating terus warna bingkainya itu adalah warna hitam aku suka banget sama bingkai jendela yang berwarna hitam karena membuat si rumahnya itu jauh terlihat lebih tegas lagi nah kalau kita liat dari lebih dekatnya lagi di sebelah sini ini adalah area karpotnya ini muat untuk dua kendaraan roda empat kalian terus ini memakai konkret ya dilapisi cet berwarna hitam jadi membuat rumahnya itu terlihat kayak garang gitu jadi mewah banget gitu loh nah untuk canopy-nya sendiri dia memakai besi dan juga memakai tempered glass jadi membuat suasananya itu lebih terang ya pada saat siang hari lanjut lagi ke sebelah sini nah rumah ini juga udah dilengkapi dengan smart home system jadi di bagian area karpot itu sudah memakai CCTV yang ini bisa dikontrol lewat aplikasi jaman sekarang gitu kan apapun tuh serba lewat handphone nah di sebelah sini adalah area instalasi air untuk kalau misalnya cuci mobil dan lain sebagainya terus kalau kita jalan ke sebelah sini kita nggak menemukan pintu langsung yang menghadap depan rumah jadi pintunya itu ada di sebelah sini tapi sebelum kita lihat area ke terasnya aku mau kasih lihat di sini kalau di sini tuh masih ada tempat untuk tanam-tanaman jadi di sini nanti kalian bisa tanami dengan daun-daun yang warna hijau-hijau merah gitu membuat rumah kalian juga jauh terlihat lebih fresh, lebih segar gitu kan dan juga pastinya tempat sumber oksigen terus di sebelah sini juga ada tempat untuk utilitasnya nah ini adalah tembok yang menutupi bagian pintu utama jadi area pintu utama tuh nggak langsung lost gitu ya kadang kan kalau misalnya kita buka pintu utama living room gitu kan nanti kalau misalnya terlalu di depan itu nggak ada privasinya nah Bukit Podomoro Jakarta ini sangat concern banget tentang privacy nah kalau kita lihat sebelah sini ini adalah area teras utamanya jadi pintu utama di sini adalah area teras nah terus nanti di sebelah sininya nanti kalian bisa taruh kayak tempat dulu seperti ini atau kalau misalnya kalian mau bikin dicor itu juga bisa banget ya ini bisa difungsikan kalau misalnya kalian lagi pulang kerja pengen santai dulu sebelum masuk ke rumah ketemu sama keluarga gitu kan nah kalian bisa lepas-lepas sepatu dulu di sini terus juga di sebelah sininya ini adalah langsung ke area pintu utama dimana pintu utama ini udah dilengkapi dengan smart door lock system jadi udah nggak pakai mode manual gitu ya tapi udah pakai smart door lock ini bisa pakai fingerprint bisa pakai akses card dan juga bisa pakai pascode jadi pasti udah pada penasaran ya kita langsung masuk yuk terima kasih low battery please replace the battery Dan selamat datang di Bukit Podomoro, Jakarta. Wow, emang gak salah ya Bukit Podomoro, Jakarta membranding dirinya bahwa huniannya itu adalah hunian mewah. Ya memang semewah ini gitu loh. Kelihatan banget kan dari area living roomnya itu udah mewah, megah, grand. Apalagi ditambah dengan double high ceiling ini. Ini tuh tinggi ceilingnya adalah kurang lebih 6,4 meter. Jadi sirkulasi udara yang ada di rumah ini itu pastinya bagus banget, ya gak sih? Nah hunian ini juga dirancang mengadopsi konsep pasca pandemik. Jadi dimana dulu kan waktu pandemik nih, tiba-tiba semua orang harus berada di rumah. Karena orang semuanya di rumah, sirkulasi udaranya harus baik gitu kan. Nah inilah hasilnya. Jadi dengan ceiling yang tinggi gitu kan, sirkulasi udara bagus, pencahayaannya juga bagus. Pokoknya semua tuh dipikirkan dengan matang-matang oleh Podomoro. Nah kalau kita lihat ya, dari area living roomnya dulu nih kita lihat nih, kemegahan dari interiornya. Walaupun interiornya nanti gak include pada saat pembelian unitnya, tapi kalian bisa contoh ketika kalian nanti tinggal di Bukit Podomoro, Jakarta. Nanti tinggal di pause aja terus bilang pengen seperti ini gitu kan. Nah kalau kita lihat di sini, ini dibikin satu wallpaper yang berbeda, yang membuat ini tuh jadi kayak key point gitu loh. Kita melihatnya jadi enak gitu kan, langsung tertarik. Ini gambar apa gitu kan. Nah terus di sini juga yang paling aku suka di sini tuh ada list goldnya. Jangan dipegang, ah takut gitu kan, takut hilang. Nah ini tuh ada list goldnya yang membuat kesannya jadi jauh lebih mewah lagi. Nah untuk ukuran dari living roomnya sendiri, menurutku dengan konsep seperti ini, ini tuh muat banget untuk misalnya 5-6 orang yang berada di sini. Jadi kalau kalian nerima tamu, ini juga masih oke banget gitu loh spacenya. Di sini ada satu sofa yang panjang, ini untuk, walaupun di sini untuk 3-seater gitu kan, ini bisa muat sampai 4 orang lah ya. Terus ditambah di sini, di sini, terus juga ada meja yang bisa buat menyajikan makanan. Pokoknya di sini dibuat, dibayangkan gitu. Sebelum membeli kita bayangkan dulu, kita tinggal, oh iya ya enak juga ya tinggal di situ gitu kan. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini adalah area living room, ini adalah dining kitchen. Tapi sebelum lihat area dining kitchen, aku mau ajak kalian dulu buat lihat area backyardnya. Nah ini adalah sumber pencahayaan dari area living roomnya. Dimana sumber pencahayaan itu sangat penting banget ya. Pokoknya sesuatu hal yang bisa kena cahaya, itu tuh baik banget untuk kesehatan tubuh kita juga. Nah, terus di sebelah sini, ini adalah area backyardnya. Dimana nanti ketika kalian beli unit ini, ini adalah area tanah yang nanti kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian perlu area service tambahan, ini bisa dipakai gitu kan. Kalian misalnya perlu taman gitu untuk refresh otak ketika lagi berada di rumah, itu bisa juga. Nanti di sini bisa disesuaikan. Nah, selain area backyard ini, di sebelah sini, ini adalah area service-nya. Jadi di sini udah ada instalasi air dan juga instalasi listrik. Buat apa? Pastinya buat laundry. Kalau udah ketemu colokan sama air, itu pasti buat laundry ya. Jadi di sini nanti bisa ditaruh area laundry-nya. Nah, ini menariknya nih, jadi kalau banyak developer yang nggak mementingkan area service gitu kan. Bagian area service-nya itu atasnya blong gitu. Nah, kalau di sini tuh nggak. Karena developernya mengerti kalau misalnya area laundry itu udah pasti pake mesin cuci. Mesin cuci itu pasti ada listriknya. Jadi pasti udah harus dikasih canopy atau misalnya dikasih sidang. Jadi atasnya tuh udah tertutup gitu kan. Nah, terus di sebelah sini, ini juga bisa jadi area untuk menggosok gitu kan. Jadi di situ adalah mesin cuci. Terus di sebelah sininya, ini bisa menjadi area menggosok. Pokoknya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian deh. Atau di sini kan bisa untuk colok apapun lah. Yang penting developernya udah sediakan. Nah, di sebelah sini, ini adalah kamar ART. Dan juga di sini adalah kamar aman di ART-nya. Dan wow, kamar aman di ART-nya udah pake closet duduk loh. Oke. Nah, kita lanjut lagi lihat ke bagian dalam. Karena masih ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 yang belum kita telusuri. Yuk, lanjut. Nah, di sebelah sini ini adalah area dining-nya. Jadi area dining dan area kitchen-nya. Wah. Jadi pengen masak gitu ya. Aku tuh kalau ngeliat dapur yang bagus, mewah gitu kan, lega. Aku tuh bawahnya emang pengen masak gitu kan. Maklum jiwa ibu-ibu gitu. Nah, di sebelah sini ini adalah area untuk dapurnya. Dapurnya, nah di mana di sini udah dicontohkan ada kompor listrik. Terus juga di sini ada cooker hood-nya gitu kan. Nah, terus di sini ada ambalan-ambalan buat taruh pajangan-pajangan. Atau misalnya kalian mau taruh gelas yang cantik-cantik gitu ya. Disusun yang rapi. Terus di bawah udah ada kitchen kabinet. Pokoknya ini tuh di-custom dengan desain interior. Nah, kalau kalian tinggal di Bukit Podomoro, Jakarta, masa sih rumahnya nggak mau di-custom sebagus ini gitu kan? Pastinya udah bisa. Terus yang lebih menariknya adalah nih, kalian lihat ya, instalasi listriknya itu udah pake sistem yang touch. Jadi udah nggak pake yang cetak-cetok gitu loh. Jadi dia pake yang... Nah, jadi dia nyala, mati, seperti itu. Tapi itu di sebelah sana, jadi kalian nggak keliatan gitu. Nah, terus juga di sebelah sininya, ini adalah area kulkasnya. Jadi di-desain dengan sangat baik dan juga rapih, memakai motif kayu kayak gini. Ini supaya lebih timeless gitu kan. Jadi rumahnya walaupun mewah, tapi tetep ada unsur nuansa alamnya gitu loh. Jadi ya lebih nyaman kita tinggalnya. Nah, terus di sebelah sini, ini adalah satu buah meja makan. Yang besar, ini buat... Wow, 6 seater loh. Bahkan kalau misalnya kalian mau taro lebih dipanjangin lagi, cari mejanya, itu bisa buat 8 orang. Nah, di sini pastinya udah cukup banget nih si meja makannya. Dengan area dining, area kitchen, dan area living room yang tanpa sekat, yang membuat rumah ini jauh terkesan lebih luas banget. Selanjutnya, kalian pasti bertanya, ada nggak sih kamar yang ada di lantai 1? Pastinya ada dong, karena kan ada 4 kamar tidur ya. Sekarang kita lihat ke kamar tidur yang ada di lantai 1-nya nih. Wow! Nah, aku suka banget deh sama konsep kamar tamu yang seperti ini. Jadi, ada motif-motif kayunya yang membuat kesannya jauh lebih homey lagi. Jadi, kalau kita nerima tamu tuh kayak membuat dia tuh merasa jauh lebih nyaman. Di sini udah ada satu kasur dengan ukuran single person. Jadi, nanti mungkin tamu kalian bisa tidur di sini. Atau misalnya kalian mau perbesar kasurnya menjadi queen bed gitu kan, itu masih bisa, masih cukup banget space-nya. Terus di depan sini, ini adalah ambalan buat taro TV. Jadi, kalau kalian mau menyediakan TV atau misalnya orang tua kalian ikut tinggal bersama kalian, kamar ini juga bisa dipakai. Karena orang tua kan capek ya kalau naik ke lantai 2. Jadi, mungkin orang tua bisa tinggal di lantai 1. Terus di sini nanti di balik pajangan yang indah ini nanti bisa ditaruh TV. Jadi, nanti sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian nggak butuh TV, mungkin bisa dihiasi dengan pajangan seperti ini. Nah, terus juga untuk lantainya sendiri udah memakai vinyl. Jadi, membuat kesan warm dan juga hangat banget ketika kalian berada di dalam kamar. Nah, untuk pencahayaannya di sebelah sini, ini adalah jendela yang besar banget. Udah sampai ke atas gitu kan, dan ini langsung menghadap ke depan rumahnya. Jadi, pastinya sistem pencahayaan, sirkulasi udara udah nggak perlu ragu lagi. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian sama kamar mandi yang ada di lantai 1-nya nih. Nah, ini adalah kamar mandi yang ada di lantai 1. Jadi, turun beberapa anak tangga. Membuat kamar mandi ini jauh terlihat lebih luas gitu kan. Jadi, untuk spacenya tuh lebih oke banget. Nah, di sebelah sini adalah area showernya. Terus juga ada area closet. Dan juga ada area untuk wastafel. Jadi, semuanya udah komplit di dalam satu kamar mandi. Nah, sekarang aku mau ajak kalian buat lihat ke lantai 2-nya. Kita langsung lihat yuk! Nah, di tengah-tengah area tangganya ini. Jadi, naik sebelum naik langsung ke lantai 2. Jadi, di sini ada bukaan jendela. Yang mana ini bisa dibuka ya. Jadi, sirkulasi udara di area tangga ini juga pastinya terjamin tetap bagus. Dan juga sistem pencahayaannya pasti maksimal. Nah, yang paling aku suka dari bagian tangganya ini adalah ruang geraknya yang begitu bebas banget. Jadi, area tangganya tuh nggak sempit, nggak pendek gitu kan. Lega supaya kalau kita lagi berada di tangga, naik ke atas, mau naikin furniture, itu semuanya bakal enak banget. Dan begitu sampai di area lantai 2-nya, aku langsung menemui spot ini. Ini adalah family room. Di mana kadangnya kita tuh lupa banget ya bangun rumah atau beli sebuah rumah, tapi nggak ada family room-nya. Dengan adanya family room ini, kita tuh jauh lebih akrab sama keluarga. Karena kan seperti yang kita tahu ya, sekarang tuh nyampe kerubah ke masing-masing kamar gitu kan, jarang bercengkrama. Nah, dengan adanya family room ini pastinya membuat kita tuh jauh lebih deket lagi sama keluarga. Biasanya, family room ini diadakan oleh developer-developer yang memang udah memikirkan banget nih tentang kenyamanan bagi si penghuni ketika tinggal. Dan salah satunya ya, Bukit Pondomor Jakarta ya. Nah, di sini udah ada area sofa yang panjang. Terus di sebelah sininya, ini juga ada tempat untuk TV-nya. Dan ini adalah langsung void ngeliat ke living room yang ada di lantai 1. Jadi ketika kalian lagi ngobrol sama keluarga di family room, kalian juga bisa melihat aktivitas yang ada di bawah. Nah, ini juga nih salah satu sumber sirkulasi udara yang terbaik. Nah, selain ada area family room, di sebelah sininya, pasti kalian dari tadi udah ngintip-ngintip area apa itu ya gitu kan. Nah, aku bukain deh buat kalian ya. Jadi ini adalah area balkon yang berada di lantai 2-nya. Nah, jadi di lantai 2 ini ada kamar utama, ada family room, dan juga ada balkonnya. Wah, ini kalau sore-sore duduk di sini sih nyaman banget sih. Udaranya juga enak gitu kan, terhirupnya. Terus juga melihat kecerahan awan gitu kan. Dan kalau misalnya malam hari, kalian berada di sini, ini juga enak banget. Aduh, nanti tinggal dihias aja nih di sebelah sini mau ditaruh apa, supaya ketika kita berada di sini jauh lebih nyaman. Nah, ini sliding door kayak gini, ini mirip kan seperti yang ada di lantai 1-nya. Menurutku, sliding door kayak gini itu meminimalisir penggunaan ruang. Jadi, nggak buat si ruangan tuh kecil gitu. Kadang kalau kita pakai pintu yang buka atau pintu yang sliding, tapi yang di movable gitu, itu bakal memakan tempat banget. Jadi, dengan adanya konsep menggunakan sliding door, membuat ruangan jauh lebih maksimal lagi. Dan sekarang, karena di lantai 2-nya ini langsung kamar utama, wah, jadi kalian bisa langsung lihat nih kamar utama dari rumah ini. Let's go! Dan selamat datang di area kamar utamanya. Wow! Jadi, kamar utamanya tuh besar banget memang. Karena kalau kita ngukur area si bed-nya aja nih, area tempat tidurnya, dari si wardrobe ini sampai ke sini itu adalah panjangnya 4 meter. Dan dari ujung sini sampai ke sini itu adalah panjangnya 4,4 meter. Jadi, untuk luasannya aja udah cukup luas banget kan. Untuk kamar utamanya loh. Itu belum termasuk sama area kamar mandi. Karena semua kamar yang ada di rumah ini, itu semua udah ensuite bathroom ya. Apalagi kamar utama, itu udah pasti ada kamar kamar mandinya gitu kan. Nah, untuk di sini, ini memakai ranjang yang king, di mana di sebelahnya itu adalah area nakasnya. Area nakasnya aja gede-gede gitu kan. Itu mempresentasikan bahwa kamar ini memang besar gitu kan. Nah, di sebelah sini, ini adalah area wardrobe-nya. Tuh, wardrobe-nya dibikin sangat elegan, sangat mewah, dan juga pastinya oke banget. Nah, terus di sebelah sini mungkin bisa ditaruh untuk pajangan, foto keluarga, biar selalu ingat bahwa family comfort gitu kan. Nah, terus di sini juga adalah area wardrobe. Nah, ini semua adalah custom ya. Jadi, bener-bener bisa disesuaikan dengan keinginan kita pastinya. Jangan sampai kalau kita membeli udah rumah yang mewah, furniture-nya membuat rumahnya nggak jadi terkesan mewah gitu. Nah, di sebelah sini, ini adalah jendela besar yang tadi ada di fasad rumah lantai duanya. Jadi, sebesar ini, ini adalah jendela, ditambah dengan hordeng-hordeng yang berwarna ini. Aku suka banget deh, warna-warna coklat kayak gini tuh. Jadi, kesannya tuh apa ya? Lebih homey gitu. Terus, untuk lantainnya sendiri, sudah memakai vinyl. Lebih warm, lebih hangat, lebih enak dilihat, lebih nyaman. Nah, ini yang tadi aku bilang, ini adalah area nakasnya. Udah ada lampu tidur. Terus, kalau kalian perhatiin ya, tadi di area tangga, ini juga ada back wall kayak gini nih. Nah, ini memakai kayu, warnanya putih, clear. Jadi, mengangkat nuansa mewahnya juga. Bahkan dari tadi aku nge-review rumah ini, aku tuh ngerasa kayak nge-review hotel gitu. Sakin mewah dan juga semuanya tertata dengan baik gitu kan. Nah, lanjut lagi. Di sini adalah area untuk TV-nya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ini udah ada meja TV-nya. Terus, ini topnya pake kayak marble gitu ya, motifnya. Jadi, bagus banget, mewah banget. Dan kalau kita berjalan ke sebelah sini, berjalan, sakin leganya kan kamar ini gitu kan. Di sini ini adalah area meja riasnya. Jadi, di sini nanti spotnya para istri, para ibu gitu kan. Nah, bisa nih di sebelah sini. Dan kalau aku sendiri, ini bakal jadi spot favorit aku. Di sini bakal ada makeup-makeup dan skincare ku mungkin kan. Oke, sekarang kita lihat lagi yuk ke kamar mandinya. Yang ada di sini. Dan sekarang aku berada di kamar mandi, kamar utamanya. Di mana di sini adalah area closet, terus ini adalah area shower. Udah ada tempered glass-nya kayak gini. Terus, juga di sini adalah area wash table-nya nih. Ini untuk topnya sendiri, menggunakan motif granit. Ini granit ya. Terus, juga untuk dindingnya. Ini udah pake HP dengan motif marble, warnanya abu-abu. Cakep banget. Cocok dengan lantainya. Jadi, motifnya, eh warnanya gitu kan. Warna dan motifnya itu sesuai ya. Jadi, membuat dia lebih senada. Dan selesai dari kamar mandi di kamar utama. Sekarang aku mau kasih lihat kalian sama lantai tiga-nya. Di mana ada dua kamar anak. Yuk, kita lihat. Dan kita udah berada di area lantai tiga-nya. Jangan julid ya. Bilangnya lantai tiga, aduh gak mau punya rumah tiga lantai. Capek. Masa iya punya rumah sebagus dan semewah ini kalian capek? Kayaknya gak mungkin deh. Dan biasanya kalau yang bilang capek tuh ya gak mungkin tinggal di sini gitu. Nah, di lantai tiga ini ada dua kamar tidur. Yaitu kamar anak. Ada satu spot yang sangat menarik. Nanti aku kasih lihat ya. Dan juga ada satu spot untuk balkon. Sekarang kita lihat dari kamar anak yang pertama dulu. Nah, karena ini udah end suite bathroom. Pastinya udah dilengkapi dengan kamar mandi yang ada di dalam kamar. Di mana udah ada area shower. Ada closet dan juga wastafel. Sanitarinya pokoknya lengkap. Lanjut, kita lihat ke sebelah sini. Ini adalah kamar anak untuk yang kayak masih remaja, masih kecil gitu kan. Kok masih remaja? Masih kecil maksudnya. Karena di sini dibikin desainnya kayak model rumah gitu. Terus juga warnanya kuning, cerah, ceria gitu kan. Dan ukuran kamar ini sendiri yaitu 4,35 dikali 3,2. Itu udah termasuk sama area kamar mandi. Jadi bukan sembarang kamar yang asal ada. Memang kamarnya udah dibesain dengan sangat proper dan spacious banget. Nah, di sebelah sini ini adalah spot window bay. Di mana di sini mungkin bisa sambil baca buku, baca novel gitu kan. Cahayanya terang. Jadi buat penglihatannya juga pastinya enak banget. Nah, kalau malam hari apalagi lagi hujan, sendu-sendu. Di sebelah jendela itu adalah spot paling tepat nih. Terus sebelah kanan kirinya ini adalah area wardrobe-nya. Pokoknya semuanya udah bisa muat untuk kelengkapan dari kamarnya. Nah, sekarang aku mau kasih lihat lagi untuk kamar anak yang satunya. Nah, sama dilengkapi dengan kamar mandi yang ada di dalam kamar. Dan juga di sini adalah tempat untuk tidurnya. Nah, berbeda desain ya. Kalau ini jauh lebih dewasa gitu kan. Dengan konsep seperti ini, ini udah dibikin satu kasur single. Yang mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Bisa dikasih kasur queen ataupun kasur single seperti ini. Di sebelah sininya adalah area wardrobe. Di sini adalah area jendela. Pokoknya semua kamarnya udah dilengkapi dengan area jendela. Yang membuat sistem pencahayaannya pastinya bagus dan maksimal banget. Di sebelah sini adalah meja untuk belajar. Atau bisa ditaruh TV mungkin kan. Atau meja kerja itu bisa juga. Nah, penggunaan ambalan-ambalan kayak gini. Kadang kita nggak kepikiran tapi perlu gitu ya. Karena kita kan pasti di dalam kamar banyak nih. Pernak-pernik ataupun pajangan. Ataupun benda-benda yang mungkin taruh di mana gitu kan. Kalau taruh di sebelah sini nanti belajar atau makeupnya jadi sempit tempatnya. Nah, ditaruh ambalan-ambalan kayak gini. Ini adalah solusi paling menarik ketika kalian butuh space lebih. Dan kalau kalian ada waktu, kalian main deh ke sini. Karena ini rumahnya bener-bener bagus banget. Proper dibangun dengan desain yang bener-bener luxury dan mewah banget. Bahkan aku nge-review ini beneran kayak nge-review hotel gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Tapi memang sebagus itu. Oke, kita lanjut lagi. Karena masih ada dua spot nih yang harus aku kasih lihat ke kalian. Biar kalian makin tertantang untuk lihat langsung gitu ya. Nah, di sebelah sini lucunya ini ada satu mini pantry gitu kan. Jadi kan karena lantai tiga gitu nanti kalian bakal ngomong capek ke bawah kalau mau minum. Wits, tunggu dulu. Di sini bahkan udah disediain spot yang bisa digambarkan. Jadi ini tuh sebenernya gak dapet. Tapi ini menggambarkan ketika kalian nanti tinggal di rumah ini. Ini tuh bisa dibikin loh. Mini pantry ini tuh bisa ada di sini. Di sini bisa ditaruh coffee machine gitu kan. Jadi kalau misalnya anak-anak kalian udah dewasa mau minum kopi, mau pagi, mau siang. Itu gak perlu turun gitu ke bawah. Nah, di sini bisa ditaruh. Bahkan bisa ditaruh nih kitchen sink kayak gini. Jadi bener-bener se-proper itu. Wah, kalau aku ngeliat lantai jadi inget nih. Kayaknya aku belum infoin ya. Kalau lantai di rumah ini itu semuanya sudah memakai HT ya. Jadi udah gak pakai keramik. Semua udah memakai HT dengan coraknya marmer. Nah, di sini ini adalah dispenser untuk minum. Jadi di custom yang muat dispenser tapi tetap tertutup. Biar tetap rapih. Dan sekarang aku mau kasih lihat kalian sama spot terakhir yang akan aku persembahkan. Asik persembahkan. Ini dia balkon yang ada di lantai tiganya. Wah! Ini adalah area balkon di lantai tiga yang menghadap ke depan rumah. Jadi di sini mungkin bisa digunakan sebagai area santai sama keluarga. Ngopi, ngeteh pagi hari gitu kan. Wah, feeling so comfort banget berada di sini. Dan emang gak salah banget ya tagline-nya Bukit Podomoro, Jakarta. Dimana Bukit Podomoro, Jakarta ini adalah the first five star resident in East Jakarta. Kalau kita lihat di Jakarta Timur, dimana lagi sih yang bakal semewah dan sebagus sih Bukit Podomoro, Jakarta ini. Dimana desainnya udah seperti hotel bintang lima gitu kan. Dengan kamar-kamarnya, desainnya, penataan ruangannya pokoknya bagus banget. Konsep layoutnya juga juara. Dan juga bahkan ada premium clubhouse-nya. Maksudnya apa sih premium clubhouse? Jadi gak seperti clubhouse biasanya. Yang ada swimming pool, fitness center, that's it gitu kan. Nah, di Bukit Podomoro, Jakarta ini bukan hanya ada yang standar-standar itu. Seperti swimming pool, terus tempat tenis gitu kan, lapangan tenis. Bahkan ada rooftop untuk berolahraganya juga. Dan selain itu juga ada private cinema. Wow, private cinema loh ada di kawasan Hunian kalian. Dan ada bowling alley. Terus juga ada jacuzzi. Jadi gak cuma ada kolam renang, tapi ada jacuzzi juga. Wah, pokoknya lengkap banget. Bukit Podomoro, Jakarta the best banget. Selain itu, disini juga Hunian One Stop Living. Dimana nantinya bakal ada komersil area yang bakal menunjang kehidupan kalian sehari-hari. Kalian tinggal disini, semuanya udah beres, nyaman. Terus kalau ngomongin lokasi, lokasi dari Bukit Podomoro, Jakarta ini bener-bener di tengah kota. Kota Jakarta Timur. Yang kalau kalian istilahnya nih, mau ke Monas aja, itu cuma 20 menit aja. Jadi, untuk pergerakan kalian mobilitas sehari-hari, kalian udah gak perlu ragu lagi. Udah gak perlu mikir gitu ya kan, pagi bangun, aduh macet. Nah, kalau kalian tinggal di tengah kota Jakarta, mau kemana-mana pastinya lebih fleksibel banget. Dan untuk harganya sendiri, pasti kalian bertanya-tanya ya, berapa ya untuk bisa tinggal di Bukit Podomoro, Jakarta? Jadi, rumah di Bukit Podomoro, Jakarta dijual dengan harga mulai dari 4 M-an aja. Menurutku ini adalah harga yang sangat affordable untuk kalian tinggal di tengah kota Jakarta, khususnya Jakarta Timur. Nah, untuk rumah yang aku review ini, dijual dengan harga mulai dari 4,8 miliar. Jadi, dengan tipe yang lebih luas, lebih besar gitu kan, pastinya sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi, nanti dilihat lagi nih kebutuhan kalian, butuh yang berapa luas, berapa kamar, dan pastinya disesuaikan lagi dengan budget kalian. Dan kurang lebih itu aja video kali ini, semoga kalian yang lagi cari rumah mewah di Jakarta Timur, bisa segera datang ke sini supaya kalian bisa lihat langsung kemewahan dari Bukit Podomoro, Jakarta. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, aku Talita, bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax